Tapi kalau sampai menggunakan kekerasan, itu yang pertama bisa dipastikan bahwa pelaku sepertinya mayoritas mengalami ketidakmatangan emosional. Nah, ini sedihnya bahwa kekerasan itu diturunkan, begitu. Diturunkan? Diturunkan, betul. Dalam artian seperti apa? Bu dokter, dampak terburuk dari mempertahankan rumah tangga yang didalamnya ada KDRT? Yang bisa dirasakan oleh anak. Timenya. Begitu sudah ada gejala yang ternyata tidak sesuai dengan harapan tahu kapan harus pergi. Harus mengakhiri hubungan itu. Karena kalau tidak begitu akan terus berlanjut sampai berpuluh-puluh tahun kemudian. Yang menurut saya penting adalah kekerasan itu tidak hanya menjadikan kita sebagai korban, tapi juga disaksikan oleh anak-anak kita. Dan kalau anak-anak kita terbiasa menyaksikan kekerasan dalam rumahnya, suatu saat nanti 10-20 tahun lagi dia akan berpotensi menjadi pelaku maupun korban. Tadi itu sebagai seorang wanita, ayo berusaha untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, supaya kita bisa paling tidak lumayan mandirilah secara finansial. Sehingga kita terbiasa bergantung hanya sama Allah mendiri kita sendiri. Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga di sesi podcast di Studio Klik Madura tentu akan terus berlanjut. Tentunya hari ini saya Sari Prati akan membersamai Tretan Klik Madura dalam program ngulik ngobrol di Studio Klik Madura. Kalau kemarin kita sudah kedatangan Ustada Alifah Mufidah yang membahas tentang KDRT dari perspektif agama, tentu sesuai dengan janji saya kepada Tretan Klik Madura bahwa kita akan membahas tentang KDRT dari perspektif psikologi, parenting maupun hukum. Dan hari ini sudah bersama saya Dr. Itha Fajria Emkes. Beliau merupakan dokter, motivator, konten kreator sekaligus juga pengasuh Pondok Pesantai Nasatu Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dokter. Pagi. Jauh-jauh dari sampang. Jauh dari sampang. Luar biasa. Menyapa Tretan Klik Madura dalam program ngulik. Karena memang persoalan KDRT ini sangat merba. Baru aja kemarin kita belum selesai tentang KDRT ini lagi ramai lagi kan KDRT lagi. Dan sepertinya emang perlu sekali di edukasi banyak tentang KDRT dalam pernikahan tentunya. Baik Bu Dokter, kemarin kita sudah membahas banyak dari perspektif agama. Dan ternyata dari perspektif agama sangat luas sekali. Dan yang paling penting yang perlu kita garisbawahi, yang perlu saya garisbawahi, tentu bahwa kekerasan itu tidak boleh dalam Islam. Sangat tidak boleh. Ini kita berbicara dari perspektif psikologi maupun juga parenting. Bu Dokter, kalau menanggapi kasus KDRT dalam pernikahan, sebenarnya kenapa sih Bu Dokter? Kok ini lazim terjadi? Maksudnya banyak sekali terjadi KDRT ini. Walaupun maksud saya tidak hanya kontek pernikahan ya, bahkan pernikah kayaknya sudah banyak yang sudah melakukan KDRT. Jadi sebenarnya KDRT itu kan berarti menggunakan kekerasan untuk mengukapkan emosinya. Berarti dasarnya memang pelaku, mayoritas pelaku KDRT itu mengalami ketidakmatangan emosional dan psikis. Karena kalau orang normal seperti kita misalnya, kalau kita marah kita bisa mengungkapkan dengan baik-baik gitu. Tidak perlu pakai kekerasan. Tapi kalau sampai menggunakan kekerasan, itu yang pertama bisa dipastikan bahwa pelaku sepertinya mayoritas mengalami ketidakmatangan emosional. Terus kemudian yang kedua adalah memang budaya patriarki di Indonesia ya. Jadi memang kita mengakui bahwa di banyak lingkungan di Indonesia itu masih memperbolehkan, permisif gitu terhadap laki-laki di atas perempuan gitu. Jadi boleh ngapain aja, apalagi sudah jadi istrimu, boleh kamu pukul, boleh begitu. Jadi itu mindset lah yang memang sepertinya... Turun-temurun gitu ya? Nah masalahnya nanti orang melihat, anak melihat, mencontoh seperti itu. Jadi memang budaya-budaya seperti itu. Bu dokter, KDRT ini kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan lah, baik itu bukan dalam rumah tangga, dalam satu hubungan. Apakah masuk kategori toxic relationship? Oh ya gitu ya? Iya, iya. Dan apa yang harus dilakukan kalau masuk dalam kategori itu? Karena kalau kita ngomongin sebuah hubungan yang sehat, itu berarti kan dua-duanya bahagia. Intinya kan begitu. Nah kalau sudah salah satunya memukul, melukai, dan pihak yang lain lebam-lebam gitu ya, secara fisik, secara mental, dan lain sebagainya, itu berarti sudah pasti toxic. Karena menyakiti salah satu pihak, begitu. Nah agak rumit gitu dalam hal pernikahan, gitu ya. Karena kadang korban sudah sedemikian rupa termanipulasi dalam hubungan itu. Jadi sudah secara mental sudah dihancurkan, kan kadang sama pelaku, begitu kan pelaku biasa, kalau dalam definisi KDRT kan nggak cuma fisik ya, mental juga. Mental, betul. Jadi sudah dikata-katai, kamu perempuan nggak berharga, kalau kamu tanpa saya, kamu bisa apa? Kamu nggak bisa, nggak bisa apa-apa. Kamu duit minta ke saya, kamu nggak bisa, kalau kamu bisa. Akhirnya dibuat lemah gitu ya? Iya, dilemahkan memang, dilemahkan oleh pelaku. Dan sehingga untuk berpikir keluar dari hubungan toxic, itu dia berat gitu. Jadi, sama-sama. Pertimbangannya berat, gitu. Karena sudah di... Kadung, dimanipulasi. Belum lagi persepsi, kalau nanti kalau jadi janda, apa kata orang, nah itu. Kalau bercerai, apa kata orang. Itu tuh yang juga agak mempersulit. Korban keluar dari hubungan toxic dalam sebuah pernikahan. Akhirnya memilih bertahan, walaupun babak belur. Babak belur. Dan nyawanya terancang ya? Iya, iya, iya. Bu dokter, ini kan kita melihat bahwa kita berbicara pelaku. Pelaku ini sebenarnya kalau kekerasan, saya pikir memang banyak orang yang kemudian tidak bisa controlling emosinya. Tapi berujung pada kekerasan. Apakah benar pelaku ini memang watak atau ada faktor yang memengaruhi dari pola pengasuhan pada saat dia kecil? Betul, betul. Nah, ini sedihnya. Bahwa kekerasan itu diturunkan. Begitu. Diturunkan? Diturunkan, betul. Dalam artian seperti apa? Kalau si anak ini, laki-laki maupun perempuan ya, anak laki-laki perempuan, sejak kecil melihat kekerasan di rumahnya, misalnya kakeknya memukul neneknya, misalnya, atau ayahnya memukul ibunya, nah otak anak-anak itu kan nggak ada filter. Dia merekam semua kejadian di dalam otaknya. Jadi meskipun dia tahu bahwa itu perbautan yang salah, tapi secara tidak sadar, alam bawah sadarnya mendownload itu sebagai file dalam pikirannya. Nah, anak-anak korban KDRT seperti ini yang harus dipikirkan, bahwa jangan sampai nanti 10, 20, 30 tahun kemudian, dia berulang menjadi pelaku. Pelaku, betul. Dan lebih sedihnya lagi adalah, anak-anak perempuan yang juga menjadi anak-anak pelaku KDRT ya. Dia menyaksikan ibunya dipukuli sama bapaknya setiap hari mungkin. Lama-lama dia berpikir bahwa, oh ternyata aku boleh dipukul oleh suamiku nanti. Itu kan jadi kayak lingkaran setan jadinya. Diturunkan. Diturunkan dalam arti bukan genetiknya, tapi download programnya itu loh. Otaknya si anak di alam bawah sadar. Artinya memilih bertahan dengan alasan anak, hanya untuk agar psikologi anak tidak terganggu ketika berpisah. Karena kan pasti yang dikhawatirkan, life after divorce itu seperti apa gitu, menakutkan. Lebih baik saya bertahan. Kan saya sendiri yang luka, saya sendiri yang capek, saya sendiri yang babak belur gitu. Memilih untuk berhati, itu salah. Salah, karena ketika kita memilih untuk bertahan dengan kondisi babak belur, dipukulin, ada saksi matanya anak-anak kita. Nah 20 tahun lagi mereka khawatirnya akan menjadi korban atau pelaku dengan tindakan kekerasan yang sama di keluarga barunya nanti. Bu dokter, kalau ada suatu pernikahan hubungan, kita berbicara tentang pernikahan deh. Kalau di luar dari pernikahan sepertinya gak boleh sudah. Kalau sudah, maksudnya kalau sudah ada kekerasan, mending tinggalin. Numpung belum ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau kita bicara dalam suatu pernikahan, ini sudah ada KDRT, tapi masih bisa ditolerir. Artinya si istri ini masih, ah gak meninggalkan bekas, sepertinya dalam Islam, tidak meninggalkan bekas dan tidak di daerah muka. Nah, di istri ada pelangga. Iya, memang ada kesalahan gitu, ada kesalahan yang memang untuk mendidik. Iya, betul. Apakah ini boleh dipertahankan? Dan apakah bisa berubah pelaku? Kalau menurut saya, tiap yang sudah agama tetapkan batasannya, itu menurut saya masih dalam batas aman. Memang si istri melakukan kesalahan, suami mungkin menegur, bisa tidak mempan. Akhirnya untuk memberi peringatan, dipukul sesuai dengan keindah. Agama tidak perlu kaya, hanya untuk memberi peringatan. Masih oke lah kalau menurut saya. Tapi, nah itu, kalau sudah membabi buta, Ada batasannya ya? Ada batasan. Oke. Kadang, beberapa wanita itu, ini, mentoleransi terlalu berlebihan gitu. Tidak bisa menetapkan batasan yang tegas, bahwa ini boleh, ini tidak boleh gitu. Kalau membukulnya tidak di depan anak, Bu Dokter. Dia membukul artinya, misal itu terjadi pada saya sendiri gitu. Maksudnya saya, saya tahu cuma saya saja. Kalau berbicara psikologi anak, anak tidak kenapa-kenapa. Karena dia tidak tahu bahwa bapaknya memukul ibunya. Kekerasan itu tidak hanya dilihat, tapi bisa dirasakan. Ekspresi si ibu, keluar dari kamar, habis dibukul bapak. Aduh. Ketakutan ibu menghadapi bapak, itu terasa loh. Anak itu sensitif sekali. Tidak mungkin dipukul di bapak belur di kamar, anak nggak dengar, anak lagi sekolah. Tapi anak nggak tahu, itu sepertinya kok merendahkan kecerdasan anak gitu ya. Karena anak itu punya feeling, punya perasaan, dan energi takut itu kuat sekali. Jadi energi takut itu kuat sekali, pasti terasa. Apalagi ada hubungan darah anak dengan ibu, anak dengan bapak. Ekspresi bapak yang menakutkan, yang menyeramkan, yang penuh ancaman. Itu anak bisa merekam itu, walaupun dia tidak menyaksikan langsung. Jadi menurut saya tidak ada alasan gitu, bahwa ini tidak akan mempengaruhi anak gitu maksud saya. Artinya kalau KDRT terjadi, dan itu, bertahun-tahun apalagi kan? Dan membuat was-was gitu, membuat orang ketakutan gitu, itu harus ditinggalkan. Menurut saya, harus dipertimbangkan untuk menyelamatkan diri sih bahasanya ya. Kalau meninggalkan kan gimana? Menyelamatkan diri gitu. Artinya tidak ada alasan untuk ketika bertahan dalam KDRT demi anak. Enggak sih, kalau menurut saya. Bagaimana Bu Dokter melihat dampak dari suatu perceraian itu? Kalau akhirnya memilih divorce? Tapi begini, kalau menurut saya ya, begitu si ibu memilih untuk berpisah, karena tidak tahan lebam-lebam itu menurut saya, anggaplah omongan orang, malunya, itu kan sesaat di awal ya. Tapi nanti dalam jangka panjang, 10-20 tahun lagi, anak akan belajar, dan itu akan tertancap dalam pikirannya. Ibu saya memilih tegas, untuk membela dirinya. Berarti kalau ada orang lain memperlakukan saya seperti itu, saya pun harus melakukan hal yang sama seperti ibu saya. Itu role model yang tidak perlu diajarkan, tapi dia akan merekam dengan sangat kuat. Kalau kita ingin mengajari anak kita kuat, ya tunjukkan, bahwa kita punya daya untuk mengakhiri kekerasan itu. Oke, oke, oke. Bu Dokter, ini ada beberapa pertanyaan dari Tretan Klik Madura yang kita himpun, karena sebelum kita podcast, saya sudah mengajak untuk Tretan Klik Madura menitipkan pertanyaan untuk narasumber, misalnya, dan banyak sekali. Tapi karena saya tidak sesah banget untuk kita bahas ya. Karena kebetulan Tretan, Bu Dokter, ini juga concern di content creator ya, memotivasi, mental health gitu ya. Bu Dokter, apakah rumah tangga yang mengalami KDRT itu pelaku, bisa diperbaiki, atau ini sudah masuk ke tabiat dan watak seseorang, jadi tidak ada alasan untuk bisa mentolerir. Kalau teman-teman mau mengecek ya, mempelajari, meriset lah dari beberapa kasus KDRT itu, mungkin 99% akan terus berulang, tidak berujung gitu. Pelaku tidak sadar, sampai akhirnya terpaksa disadarkan. Entah istrinya anak uzubillah meninggal, kan ada beberapa itu kan Pak? Iya, betul. Akhirnya meninggal, karena polisnya mengabaikan laporan itu. Akhirnya istrinya meninggal, disadarkan oleh seperti ini, istrinya lapor ke polisi, viral di media sosial, mau gak mau dia harus berhenti. Nah, selama tidak ketahuan, itu ternyata 99% pelaku tetap lanjut untuk melakukan KDRT. Nah, kita gak bisa bilang itu tabiat ya, tapi jelas kelainan yang pasti. Nah, kalau sudah kelainan, itu berarti harus diobati, diterapi. Cuman memang terapi, itu baru, terapi psikis lah ya, itu baru efektif kalau pelaku suka rela. Kalau bahasa psikiatri. Menyadari. Betul. Jadi kalau istilahnya bahasa psikiatri, tilikannya, tilikannya enam gitu. Jadi dengan willingness gitu, dia mau sadar diri, berdirinya sakit, berobat. Itu tingkat kesembohnya tinggi. Tapi, coba dicek lagi. Biasanya, baru berhenti kalau sudah ada kejadian yang memang memaksa dia harus berhenti. Entah polisi, entah laporan RT, entah istrinya kabur atau bahkan meninggal dunia, baru dia mau berhenti. Tapi sebelum itu terjadi, berarti dia gak sadar kan sebenarnya. Nah, itu yang bikin masalah dihentikannya susah gitu dengan terapi. Bu dokter, kalau tretan klik Madura melihat bahwa KDRT ini barangkali banyak dialami oleh di sekitar kita yang tetangga atau apa gitu yang barangkali ada KDRT gitu. Bagaimana seseorang menyadarkan bahwa itu berbahaya? Sementara si pelaku ataupun korban yang dalam satu rumah tangga merasa it's fine. Biasa-biasa aja. Itu agak masalah juga di masyarakat kita. Karena di kita itu kan suami itu berhak atas istrinya ya. Sedangkan kita orang luar itu untuk masuk jangan kan ke pelaku, ke korban aja kita kadang gak berdaya gitu. Karena korban baik mentoleransi itu. Jadi memang agak tricky sih menurut saya memang. Kita mau lapor ke polisi kita akan tak nanti kan. Ya, betul. Kita dibilang adu domba, kita dibilang mencampur di rumah tangga orang. Jadi memang agak tricky ya. Bu dokter, dampak terburuk dari mempertahankan rumah tangga yang di dalamnya ada KDRT. Yang bisa dirasakan oleh anak. Artinya kalau nyawa barangkali karena merasa mentoler bahwa cuman mukulnya biasa aja. Terusnya mukulnya cuman digucik habis itu baikan. Kan banyak begitu kalau udah bucin. itu masalahnya ya. Aduh, sedih. Sedih banget. Dampak apa yang gak kerasa kita rasakan selain cuman kalau dampak pukulan kan maksudnya kalau lebam dia bisa hilang. Dampak psikologi apa sih? Kita menciptakan pelaku dan korban di masa depan. Generasi yang terus-menerus itu kan kayak lingkaran setan. Kalau kita tidak memutus sekarang anak kita mungkin jadi korban mungkin jadi pelaku. Dia akan melukai orang lain lagi orang lain melukai orang lain lagi seterusnya begitu sampai anak cicit kita. masa kita mau ya cucu kita buyut-buyut kita nanti tetap akan menjadi korban KDRT seperti kita. Coba difikirkan lagi. Jadi dampak psikologinya untuk anak intergenerational jadinya. Terus akan terus dari generasi ke generasi. Masa kita memuahirkan itu sih untuk generasi kita. Oke, oke. Jadi artinya tidak bisa diperbaiki ya. Maksudnya sulit diperbaiki untuk yang memang sudah terlanjur ada kasus KDRT. Iya. Oke, oke. Bu dokter jika pertimbangan berpisah karena menganggap perceraian ini adalah aib apa yang harus dilakukan oleh korban KDRT untuk agar dia tetap memilih bertahan? Kalau menurut saya ya maiz. Apa yang harus dilakukan? Kalau sudah dia tahu nih suaminya mukulin setiap kali buat kesalahan mukul tapi dia memilih bertahan karena anak. Apa yang upaya yang harus dilakukan untuk menyadarkan barangkali? melawan terapi pada suaminya menyadarkan tapi masalahnya Mbak Sari adalah pelaku itu tidak akan sembuh kecuali dia sadar diri sendiri gitu. Kita tidak akan bisa memaksa dia untuk sadar gitu. Kita tidak bisa mengontrol dia. Itu yang harus disadari oleh korban bahwa tadi itu misalnya dia akan berubah dia akan berubah ternyata faktanya termasuk yang selebgram kemarin kan tidak pernah berubah dan itu sudah terjadi 5 tahun 5 tahun ini yang 5 tahun yang lebih dari 5 tahun banyak kan 10-20 tahun berharap suaminya akan sadar dapat hidayah satu hari nanti iya betul karena bercerai ataukah sakit karena mempertanggap pernikahan dan dipukul terus-menerus tanpa habis dan meneruskan trauma itu pada anak-anak kita karena riset juga mengatakan bahwa mayoritas pelaku KDRT itu juga memiliki kelaianan mental entah dia NPD narsistik personality disorder dia tidak merasa dirinya salah dia merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain kalau tidak gitu dia mengalami depresi bahkan ada kasus kemarin saya baca terlalu schizofren schizofren itu kalau kita bilang orang gila ya jadi ternyata schizofren sudah sampai di fase itu tapi mungkin pelaku tidak menyadari itu pasti tidak sadar baru pas diangkut paksa anaknya sudah besar dan gak tahan lihat ibunya dipukuli tadinya si anak manggil rumah sakit jiwa untuk mengangkut si bapak begitu diangkut ke rumah sakit jiwa schizofren ternyata jadi selalu ada sebagian besar pelaku mengalami kelaianan mental nah itu yang harus kita sadari kalau kita memang normal kita tidak sakit jiwa dan kita pengen anak-anak kita juga punya pertumbuhan mental yang bagus coba ada pertimbangkan lagi baik-baik bu dokter ini kan seperti yang tadi bu dokter sampaikan bahwa KDRT ini masuk banget di toxic relationship padahal gak cuman itu jadi ada kekerasan verbal juga yang dialami oleh perempuan karena kan sebelum mukul pasti ngomong macam-macam caci, maki apa segala macam gitu bu dokter pernikahan ini kan sekarang ini jadi ramai banget diwarnai dengan KDRT lah berselingkuhan lah segala macam yang mengwarnai pernikahan sehingga muncul di kalangan masyarakat menjadi takut untuk menikah iya genzet ya ini genzet jadi takut menikah gitu married is scary bagaimana bu dokter melihat dari kacamata bu dokter tidak sebenarnya tidak scary married is not scary gitu cuman kebetulan kasus yang muncul itu selalu kasus yang negatif kan yang diberitakan dan viral itu kan selalu yang negatif kalau pernikahan baik-baik aja kan tidak diberitakan tapi tapi memang pernikahan itu akan menjadi berkah gitu sesuai dengan apa yang Islam selalu gambarkan ya bahwa pernikahan itu adalah surga begitu kalau kita memilih pasangan yang tepat karena pernikahan itu dijalani oleh dua orang suami dan istri kalau bisa memilih pasangan yang tepat yang bisa membawa kita pada kebaikan pada pada agama yang baik dan lain sebagainya tidak akan menakutkan sebenarnya pernikahan dan kebanyakan kan pelaku KDRT ini sebelumnya tidak terlihat bu dokter betul tidak terlihat jadi seperti baik-baik saja seperti kita memilih orang yang tepat gitu tapi kemudian seiring berjalannya waktu kelihatan kelihatan jadi lanjutannya setelah memilih orang yang tepat kita tahu kapan exit timenya begitu sudah ada gejala yang ternyata tidak sesuai dengan harapan tahu kapan harus pergi harus mengakhiri hubungan itu karena kalau tidak gitu akan terus berlanjut sampai berpuluh-puluh tahun kemudian baik-baik yang menarik lagi berdokter kita tahu bahwa kemarin yang kasus viral itu dalam kacamata media sosial sepertinya ada keluarga yang adem betul bahkan punya anak sampai tiga dalam kurun lima tahun itu tentu ada anak yang dilahirkan dalam kurun lima tahun yang berdasarkan kesaksian lima tahun sudah mengalami kekerasan betul apakah semengerikan itu media sosial mengumbar kemesraan tapi ternyata di dalamnya sangat rusak sekali bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa rumah tangga ini tidak baik-baik saja kalau dari media sosial pasti tidak bisa karena memang media sosial itu sudah difilter sebelumnya sebelum kita posting ke sosial media orang pasti cenderung posting yang bagus-bagus rumah tangga bahagia kita sedang juga bahagia kita baik-baik saja bahkan itulah kenapa dari setelah flexing kan oh iya betul ditampilkan di media sosial itu yang bagus-bagus mewah yang happy-happy aja nah dibalik itu nah ini memang apa dua mata pisau ya untuk sosial media ya jadi kita gak ngerti kita gak tahu karena memang yang ditampilkan yang flexing-nya aja gitu bukan flexing rumah tangga mungkin ya apakah milih bertahan dari KDRT ini faktor juga karena khawatir media sosial iya betul karena karena saya juga konten kreator gitu iya betul jadi memang kadang kalau kita terlalu masuk ke dalam dunia sosial media itu kadang terbawa memang pengen menampilkan yang bagus-bagus aja takut di judge apalagi netizen Indonesia kadang jempolnya iya tidak setajam silen betul gak bisa ketemu langsung ngomongnya jempol kadang menusuk-nusuk gitu itu kadang menimbulkan kekhawatiran loh bagi pelaku bukan bagi apa pelaku konten kreator lah ya untuk menampilkan apa adanya dirinya seperti itu kalau kita melihat tentang media sosial tentang sebuah hubungan yang kemudian ditampilkan di media sosial sebenarnya batasan untuk akhirnya sebuah pernikahan ditampilkan di media sosial hubungan pernikahan itu ada batasannya enggak Bu Doktor untuk menciptakan the goals relationship gitu apakah finansialnya terus apakah future goalsnya boleh ditampilkan sejauh apa batasan-batasan itu nah memang ini tiap orang tiap pasangan beda-beda ya Mbak Sari jadi ada orang yang seperti para selebriti kita itu kan nyaman untuk menampilkan bahkan sisi terdalam dari rumah tangganya pun ditampilkan kita baik-baik aja karena mungkin itu juga bagian dari karirnya mungkin sebagai selebriti nah kalau kita sebagai orang biasa lagi-lagi tergantung orangnya ada yang tipe yang private yang memang tidak menampilkan sama sekali itu saya konten-konten aja kalau orang seperti saya itu karena lebih nyaman menikmati hubungan rumah tangga ya di dalam rumah saja gitu tidak keluar ke social media tapi kalau misalnya orang lain tujuannya untuk menginspirasi gitu dokter apa yang menjadi batasan kalau saya bahkan foto kalau menurut saya ya kayak wajah anak saya itu privasi mereka jadi saya menghargai itu saya tidak posting foto mereka di social media saya atau kebersamaan saya dengan suami itu juga saya tidak terlalu banyak posting gitu ada tapi tidak banyak itu tiap orang dan tiap pasangan beda-beda jadi gak bisa satu standar sebenarnya ada orang yang gak masalah kok posting kebersamaan dan keluarga ini untuk rasa syukur boleh banget gak apa-apa ada yang mau sharing finansialnya gitu kalau memang mereka merasa itu ok bermanfaat untuk orang lain silahkan aja gitu mungkin asalkan jangan berlebihan menampilkan yang tidak benar ada yang berlebihan itu pasti gak baik akhirnya yang lima tahun seperti tidak ada apa-apa padahal tebak belur di belakangnya ternyata controlling media sosial ini penting banget juga ya Bu Dokter Bu Dokter mendekati pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Bu Dokter kita pasti tahu banyak sekali di dalam hubungan yang masih memilih bertahan dengan banyak alasan beragam alasan entah anak entah itu sosial bagaimana hukuman sosial atas dirinya terus entah itu pandangan orang atas dirinya gitu entah itu orang tua gitu akhirnya dia memilih bertahan apa yang Bu Dokter ingin titipkan pada mereka yang memilih bertahan dan sejauh apa mereka harus oke aku harus exit sekarang oke jadi memang pada akhirnya kita gak bisa milih yang enak aja meninggalkan yang gak enak pasti semua pilihan ada konsekuensinya semua ada gak enaknya jadi tadi yang kayak mentor saya bilang choose your pain gitu Anda mau painful yang mana sakit yang mana yang mau dipilih sakit misalnya harus berpisah dan mendidik anak sendirian ataukah sakit bertahan dalam sebuah hubungan penuh dengan kekerasan itu yang harus dipertimbangkan jarak jangka panjangnya untuk anak terutama terus kemudian untuk para wanita juga kadang pelaku KDR itu memanfaatkan ketidakberdayaan kita baik secara skill knowledge maupun finansial karena kita secara knowledge kurang secara pengetahuan skill keterampilan juga kurang dan finansial juga kita tidak mandiri pelaku biasanya yang kebanyakan laki-laki ya walaupun ada yang perempuan juga banyak laki-laki itu memanfaatkan itu kamu kalau pisah dari saya kamu gak bisa dapet duit gak bisa makan iya betul maka kalau boleh saran saya mulai sekarang semua wanita ayo belajar sisihkan dana untuk meningkatkan pengetahuan kita belajar keterampilan kita supaya kita bisa mandiri secara finansial tujuannya bukan untuk menyayangi suami bukan bukan untuk menyayangi suami sebagai kepala keluarga bukan tapi supaya kita itu belajar untuk bergantung hanya sama Allah dan sama diri kita tidak bergantung pada makhluknya termasuk suami ini kadang beberapa orang tidak siap saya dulu pun juga sama iya betul ini seakan-akan tidak siap dengan status janda tidak siap dengan life after divorce tidak siap dengan anak nah betul tapi pada akhirnya kan suami itu milik Allah gitu pada akhirnya pun nanti misalnya diambil ya Allah yang ngambil gitu entah dengan cara bagaimana kan gitu kan jadi memang kita harus belajar untuk bergantung hanya sama Allah sama diri kita makanya tingkatkan pengetahuan keterampilan dan kondisi finansial kemampuan untuk finansialnya itu oke oke artinya kalau untuk KDRT dalam sebuah hubungan Bu Dokter tidak oh tidak saya punya batasan yang sangat jelas dalam pikiran saya sendiri bahwa kalau sudah melampaui ini saya exit begitu oh iya karena bagaimanapun kekerasan model apapun itu akan berujung pada nyawa ya nyawa dan saya tidak saya tidak mau anak-anak saya mentoleransi itu karena melihat saya toleransi akhirnya mereka ikut mentoleransi tidak saya tidak mau saya ingin mengajari anak-anak saya bahwa saya mengambil keputusan tegas dan mereka harus memahami bahwa itu adalah cara yang benar menyikapi kekerasan ini Bu Dokter kalau sebentar sebelum diakhiri Bu Dokter kalau misal tidak memukul fisik tidak bersuntuhan fisik tapi meluapkan emosi dengan memecahkan barang sama aja itu apa sama itu menunjukkan ketidakmampuan controlling emosi hanya tinggal menunggu waktu saja objeknya berganti gitu kan artinya ini sudah bibit ya bibit benar makanya kalau sudah mulai membanting-banting barang merusak barang coba dikasih batas sampai mana boleh sampai mana tidak kalau sudah memukul saya berarti sudah tidak tapi kalau mungkin masih barang waspada aja lah dulu Oke Bu Dokter terakhir mungkin closing statement apa yang ingin Bu Dokter tiripkan pada semua rumah tangga semua pernikahan yang sedang struggling mereka mereka masing-masing berusaha survive di pernikahannya dan juga untuk mereka yang tetap memilih bertahan walaupun mendapatkan ujian-ujian yang luar biasa serta untuk lakukan jadi memang tadi itu yang menurut saya penting adalah kekerasan itu tidak hanya menjadikan kita sebagai korban tapi juga disaksikan oleh anak-anak kita dan kalau anak-anak kita terbiasa menyaksikan kekerasan dalam rumahnya suatu saat nanti 10-20 tahun lagi dia akan berpotensi menjadi pelaku maupun korban jadi mohon dipertimbangkan apakah kita akan mewariskan ini kepada anak-anak cucu kita atau kita mau menghentikan ini sampai disini saja dan kemudian tadi itu sebagai seorang wanita ayo berusaha untuk terus meningkatkan pengetahuan keterampilan supaya kita bisa paling tidak lumayan mandiri secara finansial sehingga kita terbiasa bergantung hanya sama Allah mendiri kita sendiri Masya Allah luar biasa terima kasih Bu Dokter Ita Pajria ini diskusi yang sangat menarik ya karena memang KDRT ini menjadi tontonan banyak sekali di media sosial sehingga banyak sekali orang yang ngeri untuk menikah melihat bagaimana laki-laki menggebuki perempuan dengan sangat tidak manusiawi dan baru melahirkan anaknya iya dan juga bagaimana kita melihat juga banyak kasus yang berujung pada kematian tidak hanya terjadi pada perempuan tapi juga pada laki-laki karena tidak melihat gender ya kalau kekerasan baik terima kasih Dr. Ita sudah menyempatkan datang ke kantor klik Madora dalam program ngulik ngobrol di studio klik Madora baik terlihatan bisa dilihat tadi bagaimana Bu Dokter menjelaskan secara terperinci bahwa apapun alasannya memilih bertahan dalam sebuah hubungan yang toksik bahkan berujung pada hal-hal yang membahayakan dalam diri kita itu harus kita tinggalkan kita berhak untuk memilih bahagia dan keluar dari lingkungan yang sangat tidak baik baik terima kasih sudah bersama kita di program ngulik ngobrol di studio klik Madora sampai ketemu lagi karena kita akan membahas dari sisi psikologi dan juga dari sisi hukum di negara ini tentang stop KDRT saya Sari Pura tiundur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh